Hai co-friends, pada soal ini diberitahu Jaring-jaring kubus di bowl ini akan dibuat menjadi sebuah dadu Isilah kotak-kotak yang kosong sehingga angka-angka pada muka-muka dadu yang bertolak belakang jumlahnya 7 Nah, kita harus tahu dulu apa itu jaring-jaring Jaring-jaring adalah bidang datar gabungan sisi bangun ruang hasil pembelahan menurut rusuk-rusuknya Nah, untuk memudahkan yang kosong di sebelah sini kita beri dulu nama ABC Misalnya yang di sebelah sini A, kemudian yang di sebelah sini B, yang di sebelah sini C Nah, alasnya misalkan untuk yang nomor 6 itu alas, berarti alasnya di sebelah sini Lalu B-nya ketika dilipat ke atas, berarti B-nya yang berada di sebelah sini Yaitu sisi bagian kanannya Yang A-nya berarti sisi bagian belakangnya Yang nomor 5 berarti sisi bagian kirinya Kemudian nomor 3 berarti sisi bagian depannya Dan yang C itu adalah sisi bagian atasnya Nah, muka dadu yang bertolak belakang itu kan jumlahnya 7 Berarti sekarang kita perhatikan Dimula dari yang sisi depan dan sisi belakang itu kan bertolak belakang Jadi 3 ditambah dengan A itu sama dengan 7 Lalu yang sisi kanan dan sisi kiri itu juga bertolak belakang 5 ditambah B itu sama dengan 7 Lalu yang sisi atas dan sisi bawah itu juga bertolak belakang Jadi C ditambah 6 sama dengan 7 Nah, kita lihat dulu dari 3 ditambahkan dengan 6 itu kan sama dengan 7 Kedua ruas dapat kita kurang dengan 3 3 ditambah A dikurang 3 itu adalah A 7 dikurang 3 adalah 4 Berarti A-nya adalah 4 Di sini dapat kita hapus lebih dahulu Dan kita ganti Jadi di sebelah sini 4 Nah, lalu kita lanjut untuk yang B Yang B di sini kan 5 Kita tambahkan dengan B Itu akan sama dengan 7 Nah, kedua ruas itu dapat kita kurangi dengan 5 Supaya B itu ada di satu ruas sendiri 5 ditambah B dikurang 5 adalah B 7 dikurang 5 adalah 2 Berarti B-nya dapat kita ketahui adalah 2 Jadi dapat kita ganti di sebelah sini Jadinya 2 Kemudian yang C C ditambah dengan 6 Di sini akan sama dengan 7 Kedua ruas dapat kita kurang 6 C ditambah 6 dikurang 6 adalah C 7 dikurang 6 adalah 1 Berarti di sini C-nya dapat kita ganti dengan angka 1 Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini Semoga belajar ya, cofrens